Saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua, pada khususnya di Jayapura, dan saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasitas-fasitas umum, fasitas-fasitas publik, fasitas-fasitas masyarakat yang kita bangun bersama menjadi rusak atau dirusak. Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam sudah saya perintahkan kepada Menko Puhukam pada saat rapat di sana bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis. Saya berusaha sampingan juga bahwa saya, pemerintah, akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik di bidang fisik maupun SDM, agar kita semuanya, utamanya khususnya mama-mama, pace-mace, anak-anak Papua semuanya bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Dan mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai. Dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai. Pak, lalu pendekatan keamanan yang selama ini diambil, apakah juga akan ada evaluasi atas pendekatan keamanan ini? Ya, semuanya, semuanya akan kita evaluasi. Rencana untuk bertemu dengan para kepala suku dan tokoh-tokoh agama? Ya, kita sudah berusaha, tetapi waktunya saja yang sebelum minggu ini kita akan bertemu, kita rencanakan, tetapi masih belum memungkinkan, sehingga akan kita lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk bisa bertemu dengan para baik tokoh muda, baik tokoh adat, baik tokoh masyarakat dan tokoh agama. Terima kasih banyak, Pak.